Hi everyone, welcome back to the next cinema channel Masih bersama gue di konten 7 film terbaik Dan rencananya gue hari ini mau kasih kalian dengan beberapa film terbaik Dari salah satu aktris yang gue rasa kalian juga udah pada tau Dengan perannya di film bumper tahun 2010an ke bawah Ya, aktris cantik yang sedang comeback ini adalah Dulu sering banget kita lihat film-film dengan sebagian sinetron terkenal Memang diisi olehnya tapi dengan peran aktris cilik imut yang memang sangat ikonik banget dengannya Sekarang Amanda terjun ke dalam film-film Indonesia yang memang akhir-akhir ini Ia sempat mendapatkan pemeran utama dan peran krusial di film-film Dengan proyek yang lumayan cukup besar di perfilman Indonesia Tapi sebelum gue masuk ke dalam list filmnya Kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya Sedikit info di channel ini, kalian bakal dapet sebuah rekomendasi film yang seru Informasi film yang fresh dan tentu aja film-film terbaru Yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat datang Oke gak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya Sajen Sajen adalah film horror yang mungkin terkenal di kalangan para remaja Dan ceritanya pun gue rasa gak terlalu flat walaupun tingkat kehororannya dan beberapa degannya Gue rasa agak sedikit awkward dimana gitu Menceritakan sebuah misteri besar yang melanda seorang siswi dengan terbunuhnya dia di sebuah SM Anggulan yakni pelita bangsa Siswi itu sendiri bunuh diri dan karena arwahnya tidak tenang Arawah yang gentayangan itu membalas dendam kepada orang-orang yang mengusik hidupnya semenjak ia masih hidup Dengan sebuah film horror yang memang udah jadi langganan film-film Indonesia Mungkin aja Sajen ini gue rasa adalah salah satu film yang sedikit unik dari yang lainnya Kalau kalian pernah denger gue review-review film Sajen ini Pasti udah gak asing lagi dengan poin minus di seluruhan filmnya dibandingkan dengan poin plusnya ya Tapi balik lagi itu semua memang dari pendapat gue sendiri sih Jadi jangan samain sama selera kalian Tapi dari itu semua para pemerannya gue rasa mempunyai tugas penting untuk bisa menampilkan yang terbaik Dan salah satunya yakni Ressa Lamanda yang mengharuskan memerankan toko bernama Ratu di film ini Sajen yang memang mempunyai jalan cerita unik Lalu tentu saja peranan dari Ressa Lamanda dan semua aktor dan aktris di film ini di rating 5,5 di IMDB Say I Love You Say I Love You ini bakal menyerempet masalah konflik yang memang sering banget orang hadapi Yakni cinta, impian, cita-cita, dan tanggung jawab lalu beberapa hal rumit yang patut untuk dijadikan sebuah film Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sharon yang tidak hanya mengejar impiannya Tapi juga berjuang demi cintanya Ia dan juga kelima temannya mencoba untuk membangun kembali reputasi sekolah mereka Yang telah diremehkan oleh sekolah orang lain sehingga ia pun bisa mendapatkan sebuah cinta dalam kehidupannya Gua sendiri memang agak sedikit kurang suka dengan film ini Selain menampilkan aktor dan aktris yang gua rasa bukan diranahnya ini Ceritanya juga menurut gua ya terlalu mainstream sih di perfilman Indonesia Tapi juga harus gua akui sih beberapa adegan dan scene-nya bisa menginspirasi para penontonnya yang suka film remaja kayak gini Tapi ini nih yang gua rasa bikin film ini terasa lebih buruk dari biasanya Yap posternya yang old banget cuy Look it's ya kurang gitu buat anak remaja men Coba aja dibikin kayak film bebas atau film anak remaja sekolah lainnya Pasti bisa mendominasi lagi dan bisa menggait penontonnya lebih Untuk Amanda gua rasa lumayan cukup cantik dan perannya juga gak terlalu over kayak lainnya Ya well done sih Say I Love You ini menjadi film support role dari Rachel Amanda yang mungkin sebagian kalian suka Apalagi dengan banyak adegan inspirasi yang harus kalian tahu dengan dirating lumayan tinggi yakni 7,8 di IMDB I Love You Om I Love You Om ini mungkin bakal menjadi film lawasnya Rachel Amanda yang memang sewaktu menjadi aktris cilik Ia tampil begitu mengemaskan dan gua rasa kalian semua yang sekarang udah umur 20an kayak gua ini Pasti udah tahu lah film-film ciliknya dia yang seperti ini Menceritakan tentang seorang anak bernama Dion yang ditinggal oleh ayah dan kurangnya perhatian dari sang ibu Membuat Dion menjadi punya kepribadian yang aneh dan ditambah telah membuat sebuah keputusan aneh juga Dengan jatuh cinta pada seorang pekerja laundry yang berumur 35 tahunan sedangkan Dion sendiri berumur 12 tahun Ingat, film sensitif kayak gini jangan dijadikan panutan ya Tolong kalian jadikan referensi aja ya Kembali ke filmnya yang gua rasa film ini mungkin gak terlalu dikenal di kalangan publik sekarang Tapi mempunyai jalan cerita menarik untuk kalian saksikan Berbeda dengan film 2 garis biru dan film di bawah umur yang memang menggunakan sebuah tema sensitif dari para tokonya Disini mungkin kata sensitif itu cuma sebatas cinta aja Gak sampai berlebihan walaupun memang sedikit menyimpang But gua rasa it's okay karena resta lama anda sendiri lumayan cukup maksimal tampil di filmnya I Love You Om film yang harus kalian tahu dan menjadikan pelajaran atau referensi dengan sebuah kehidupan real pada usia remaja atau anak Kalian ini di rating 6,7 di IMDB Trinity The Naked Traveler Trinity dan sequel ini bakal membuka sebuah film yang memang sekarang jarang banget dibuat di film Indonesia Yakni Adventure yang gua rasa lumayan cukup seru untuk kalian tonton di rumah Menceritakan tentang seorang pegawai kantoran bernama Trinity yang mempunyai sebuah hobi traveling dengan beberapa misinya yang mungkin ia akan selesaikan Tapi niatnya itu dialangi oleh uang tabungannya dan jatah cuti di kantor yang menyebabkan Trinity sering dipusing memilih pekerjaannya atau hobinya itu Film ini cukup terkenal di bioskop pada waktu itu dan seperti gua bilang sebelumnya mungkin ini adalah film yang memang bisa memuaskan hasrat kalian buat travelingan yang cukup nonton di rumah aja Resa Lamanda disini bakal menjadi support role lagi tapi gua rasa dengan penggambaran karakter yang pas untuknya dan memang scene per scene-nya pun gua rasa sangat maksimal Trinity The Naked yang menjadi rekomen buat kalian dengan tema adventure ini di rating 7,2 sedangkan sequelnya yang juga masih relate di film pertamanya ini di rating 5,6 di IMDB Heart Heart adalah film tersalah satu paling baper di film Indonesia yang memang gua sendiri juga suka banget sama film ini Mau pas dulu ataupun sekarang gua setuju buat milih ini jadi film terbapernya Indonesia Menceritakan dua sahabat kecil bernama Rahel dan Farel yang diimbit oleh masalah cinta ketika seorang cewek cantik bernama Luna datang dan Farel pun menyatakan perasaannya sehingga Rahel cemburu dan kecemburuannya itu berubah menjadi sebuah kecelakaan yang parah Film romantis jilik pada waktu itu memang sering banget menjadi sebuah tema seru untuk diangkat di layar lebar atau bioskop Indonesia Dan karena itu masyarakat dan para penonton menyambut film ini ke dalam sebuah series yang memang sama famousnya seperti di filmnya Rachel Hamada sangat imut dengan perannya menjadi Rahel celik yang memang gemar banget bersemangat sekaligus menjadi fondasi film ini menjadi sukses di pasar film Indonesia Heart sukses dengan filmnya dan serisnya yang memang bakal mendapatkan penonton yang lumayan banyak dan juga di rating lumayan tinggi yakni 6,6 di IMDB Terlalu tampan Terlalu tampan ini mungkin gak bosen-bosen ya selalu gotara di tiga besar terus di film apa aja yang dibintanginya Karena memang filmnya bagus ya mau gak mau ya kan Menceritakan tentang seorang cowok yang terlahir dengan ketampanannya bernama maskulin Bosan dengan wajahnya itu dan menginginkan sesuatu yang normal di kehidupannya Lalu datanglah seorang cewek cuek bernama Rere yang melihat wajah tampannya maskulin itu dengan normal dan sekaligus bisa memikat hatinya si maskulin Komedi yang memang disetel untuk remaja ini menurut gue recehnya gak ada obat sih Bukan cuma itu drama percintaannya pun gue rasa sangat menarik ditambah kalau kalian memang suka dengan tema romantis sekolah Gue rasa ini film yang pas buat untuk nonton kalian di rumah Rasa Lamanda sangat sukses jadi salah satu cewek jutek yang gue rasa memang keren abis dan begitu cantik dengan beberapa adegan romansnya yang kental Terlalu tampan yang merupakan salah satu film komedi dari Rasa Lamanda dengan sebuah romantis juga yang seru untuk kalian tonton ini di rating 6,9 di IMDB Nanti kita cerita tentang hari ini Nanti kita cerita tentang hari ini atau disingkat dengan NKCTHI Bakal membuat kalian terasa dipelagi ke dalam konfliknya sebagai film yang dikhususkan menjadi tema family Dengan beberapa hal yang memang perlu kalian tahu juga Menceritakan tentang sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja dan bahagia dan semua terlihat normal-normal aja Tapi semakin mereka beranjak dewasa dan semakin mereka tahu juga akan patah, bangun, jatuh, tumbuh dan hilangnya pada semua ketakutan manusia pada umumnya Maka mereka semakin memberontak hingga akhirnya rahasia keluarga mereka pun terungkap semuanya Akhirnya datanglah sebuah film yang memang berfokus kepada Rachel Lamanda yang memang gue tunggu-tunggu ini dari kapan tahu gitu Kalau sebelumnya dia bermain di banyak support role mungkin ini bakal menjadi titik pegasnya Amanda untuk bisa menjadi lebih berkarya lagi di film Indonesia Gue tahu dari dulu memang aktris cantik ini bener-bener bisa membuktikan kepiawayannya membuat sebuah toko menjadi lebih hidup lagi dan menjadi lebih berwarna lah Seperti di film ini walaupun dengan tema yang dark sekalipun gue rasa Rachel Lamanda bakal menghiasi dengan lebih hidup dan juga gue rasa gak terlalu flat gitu lah Good job sih Nanti kita cerita tentang hari ini atau NKC THI bakal masuk ke dalam top list dari film Rachel Lamanda versi dari gue yang memang gue rasa cukup pantas banget mendapatkannya Dan juga di rating tinggi yakni 7,4 di IMDB Oke mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Rachel Lamanda yang bisa gue share kali ini Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk bisa gue bawain di konten selanjutnya Komen aja di kolom komentar dan mungkin bisa gue buat secepatnya Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini Like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya Share video ini ke teman-teman kalian Dan yang paling penting tonton film-filmnya ya Sekian dari gue Ri, see you in the next film Sub indo by broth3rmax